Pemirsa Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah yang menjadi momentum muhasabah diri bagi setiap muslim diperingati Masjid Al-Qona'ah Jalan Batu Kucing pada 18 Juli 2023. Acara berjalan khidmat tersebut dihadiri Wali Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma kepada kesempatan tersebut mengajak kepada seluruh masyarakat dan para tamu undangan untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah SWT. Peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah Masjid Al-Qona'ah Tanjung Pinang dilaksanakan dengan tema meningkatkan keimanan, persaudaraan, dan solidaritas. Diisi dengan berbagai penampilan dimulai dengan penyambutan kompang, bersolawat bersama, pembacaan ayat suci Al-Quran, serta tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Zubat Akhadi Muttakin selaku pengurus MUI Provinsi Kepri. Dalam tausiahnya, Ustadz Zubat Akhadi Muttakin menyampaikan fadilah di bulan Muharram adalah sebagai momen pengampunan umat Islam dari dosa dan kesalahan. Alhamdulillah, malam ini saya lagi di Masjid Al-Qona'ah Jalan Batu Kucing, Maharani. Malam ini memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah bersama dengan masyarakat Jemaah Masjid Ibu-Ibu Majid Taklim. Mudah-mudahan ini menjadi interpeksi diri kita dan menyenangkan tahun 1445 Hijriah. Mari kita sama tingkatkan iman dan takwa kita dan memperkuat bukuan Islami yang kita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat kita semakin bertambah iman dan takwanya untuk tahun-tahun ke depan. Selain dihadiri Wali Kota Tanjung Pinang Rahmah, peringatan 1 Muharram 1445 Masjid Al-Qona'ah, juga dihadiri Kabak Kesra Kota Tanjung Pinang Yeni Hariyanti, pengurus DKM Masjid Al-Qona'ah Tanjung Pinang, tokoh masyarakat, para jamaah masjid, dan para tamu undangan lainnya. Ramadan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Selamat menikmati.